Nah pemirsa kami juga masih memiliki informasi untuk Anda dari peristiwa kekerasan. Kami baru saja mendapatkan informasi bahwa Polres Jakarta Utara ini baru saja menggelar konferensi pers terkait dengan kasus meninggalnya seorang Taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta yang tewas diduga dianiaya oleh seniornya. Langsung saja kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Unike di Polres Jakarta Utara. Selamat malam Unike, ada informasi apa terbaru yang disampaikan oleh pihak kepolisian atas kasus ini? Ya selamat malam Ken Ana dan juga pemirsa TV One. Tadi benar sekali baru saja dilaksanakan konferensi pers di Polres Jakarta Utara dan tadi Kapolres Jakarta Utara, Kombes Pol Gideon R. Setiawan telah menetapkan satu tersangka dalam kasus penganiayaan di STIP Jakarta. Tadi sebetulnya memang ada dari kesaksiannya memang ada empat yang awalnya menjadi pelaku namun satu orang yang dijadikan tersangka ini karena si pelaku yang berinisial TRS yang melakukan penonjokan kepada pemukulan di ulu hati dari si korban sehingga korban yang berinisial P meninggal dunia. Dan juga tersangka tunggal tersebut bisa mendapatkan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dan juga pemirsa bahwa korban yang meninggal merupakan orang pertama yang dipukul sebanyak lima kali di ulu hati dari total lima orang yang dibawa. Nah teman-temannya ini belum sempat untuk dipukul gitu ya. Jadi pelaku yang memukul korban yang meninggal dunia lalu empat orang lainnya tidak dipukul ataupun tidak dilakukan tindakan kekerasan. Selanjutnya juga tadi Kombes Paul Gideon F. Setiawan juga mengatakan bahwa adanya kesalahan persepsi antara senior dan junior yang menyebabkan adanya pemukulan tersebut namun penidakannya yang salah begitu. Jadi menggunakan kekerasan eksesif. Jadi itulah yang menyebabkan bahwa satu orang yang dijadikan tersangka yaitu yang berinisial TRS. Motifnya karena adanya kehidupan senioritas di kampus STIP tersebut. Dan juga pemirsa sebagai informasi tambahan sedikit bahwa yang diperiksa sebelumnya ada 36 mulai dari Taruna, Pengasuh dan juga yang lainnya. Sementara itu saya kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih Yunika informasinya dari Polres Jakarta Utara.